Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Polda Metro Jaya, AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora ditahan. AG ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama 7 hari. AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora akhirnya ditahan polisi. AG ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari terhitung sejak penyidik melakukan penahanan. Namun polisi dapat memperpanjang penahanan sampai 8 hari. Penahanan AG mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak karena AG adalah pelaku di bawah umur. Kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapak Senjata Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak. Malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup, akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Sebelumnya, Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap David di kawasan Komplek Pesangkerahan Kebayoran Jakarta Selatan pada 20 Februari lalu. Mario Dandi mendatangi korban yang berada di rumah temannya dengan mengendarai mobil mewah dan langsung menganiaya korban. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, memanggil seluruh Kepala Kantor Bea Cukai untuk mengikuti rapat koordinasi hari ini. Rapat ini digelar di tengah viralnya kasus pegawai Bea Cukai di Sorot Netizen Lantaran Gaya Hidup Mewah. Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, memanggil seluruh Kepala Kantor Bea Cukai untuk mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan di Jakarta hari ini. Rekor NIS ini digelar di tengah viralnya kasus pegawai Bea Cukai Eko Darmanto dan Andi Pranowo yang disorot netizen Lantaran Harta Melimpah dan Gaya Hidup Mewah. Namun belum diketahui pasti agenda rapat koordinasi hari ini di saat yang bersamaan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pranowo masih dalam proses pemeriksaan dari kantor pusat. Pemeriksaan ini dilakukan karena PPATK telah menyampaikan hasil analisis kekayaan janggal Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pranowo kepada KPK. Direkturat Jenderal Pajak mengungkap enam perusahaan dan satu konsultan pajak yang terafiliasi dengan Rafael Aluntri Sambodo. Sementara KPK menemukan keterlibatan istri Rafael dalam kepemilikan saham di sebuah perusahaan perubahan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memeriksa enam perusahaan dan satu konsultan pajak yang terkait dengan Rafael Aluntri Sambodo. Berdasarkan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rafael diketahui memiliki saham di enam perusahaan tersebut namun tidak pernah dilaporkan atau diungkapkan. Perusahaan dan konsultan pajak yang terkait dengan kasus Rafael adalah KTA, SKP, PHA, CC, PDA, RR, dan SCR. Pemeriksaan sedang berjalan, paling tidak terhadap tujuh dulu nih yang sudah kita paham betul ya. Nah yang kemarin hasil, apa namanya, klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan press con itu, nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan, makanya tadi cukup juga. Sementara itu penyidik KPK masih terus melacak harta kekayaan yang dimiliki Rafael Aluntri Sambodo. KPK menemukan keterlibatan istri Rafael dalam kepemilikan saham di sebuah perusahaan perumahan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pemirsa Israel akan berlagak di Piala Dunia U20 menuai penolakan. Haruskah pemerintah mencurah Israel atau tidak? Saksikan pembahasan usaha jerat tetap bersama kami di Anjusrum. Terima kasih. Terima kasih.